Bagaimana Umi dengan anak yang memasukkan ibunya yang sudah sempur dan sakit ke panti jompo Dengan alasan beliau sibuk untuk mencari Setali tiga uang Bunda kita gak ada waktu kita kecil repot langsung nitipin kita ke panti asuhan Kok bisa Ibunya sudah tua yang harusnya dia ngerawat alasan sibuk dititipkan ke panti jompo Mana iman Mau cari surga dimana itu Dia mau kerja cari apa Cari dunia Cari harta Apa dia pikir hartanya akan berkah jika dia berperlaku kayak gitu dengan ibunya Emang dia bisa mencari duit Kenapa dia tidak memanggil seorang wanita atau seorang pengasuh Atau cari orang yang benar Yang bisa mengurus ibunya dengan baik Artinya di rumahnya Dan sehingga nanti dia setiap saat sebelum dia kerja Dia bisa datang kepada ibundanya untuk minta doa Ketika nanti apa namanya ketika akan pulang dari kerja dia bisa cium tangan ibundanya Ketika sholat dia bisa minta doa kepada orang tuanya Kenapa gak begitu Itu ibunda subhanallah Makanya kata nabi kan sungguh celaka Nabi katakan celaka 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 Kalau ada orang yang masih diberi kesempatan untuk merat orang tuanya Tapi gak bisa masuk surga Bagaimana ada pintu surga di rumahnya Ada pintu surga di depan matanya Tapi dia gak bisa masuk ke pintu tersebut Orang celaka Allah kasih pintu yang terdekat Gak usah jauh-jauh dia Usah sibuk bangun semalaman Untuk bangun, untuk kiam, untuk tahajutan ibaratnya Ternyata jangan sampai menjadi orang tertipu Sibuk ibadah, sibuk puasa, sibuk sodako Ibunya didirikan di Panti Jompo Kecuali Kalau ini Panti Jompo ini misalnya khusus Kayak pondok Yang memang disitu Masalah keagamaan ibunda itu terbimbing Misalnya ada tempat khusus kayak pesantren untuk orang sebu-sebu Dimana nanti disitu ibadahnya bagus Supaya nanti ya namanya ibu Karena mungkin Dan itu pun bukan karena kita niat ngebuang Karena mungkin kita sibuk kadang sehingga ibu sering sendirian Kalaupun kadang ya ditinggal Karena kadang ya akhirnya menjadikan gak bisa maksimal Dan kita tempatkan pun di tempat yang kita yakini Ibu anda itu benar-benar mendapatkan perhatian Karena misalnya ada pondok khusus Yang dimana ibunda kita dipegang oleh yang memang orang khusus gitu Misalnya seperti itu Dimana disitu diberikan perhatian Terus diajak zikir, sholat, apa semua Benar-benar rohnya itu terpenuhi gitu loh Dan kita pun bukan niat membuang Bahkan mungkin kita sering juga kesana Untuk menjenguk dan sebagainya Jadi kalau memang seperti lain cerita Tapi kalau ini ditaruh di pantai jompo Jenguknya kadang setahun sekali nunggu lebaran Eh syata Dari mana itu Mana cinta Gak masuk akal Gak mungkin Kalau anak Gak masuk akal Gak masuk akal ya Kita kalau ngelihat ada ibu Ini tipin anaknya di pantai asuhan Di saat sebenarnya Dengan alasan sibuk kerja Gimana coba tanggapan kita Sama ini Itu ya Artinya Kalau ada cinta Gak akan mampu Gak akan mampu orang berlaku seperti itu Jadi kalau sudah cinta Dicabut dari hati Yang artinya ya Dia memang sudah nantang Allah Yang mencari murka Allah Dengan berbuat dolim Kepada orang yang paling berjasa Dalam hidup kita Orang tua Semoga semuanya dijaga oleh Allah Semuanya dijaga oleh Allah Jangan sampai Kita menjadi anak yang turhaka Kepada orang tua kita Dan hati-hati Mungkin kita bisa pakai Hujah Membelak di depan mata Tapi Allah maha tahu Allah melihat Apa yang ada di hati kita Ketulusan kita Kepada orang tua kita Allah tahu Jadi seperti itu Allah alam biswa Terima kasih Terima kasih.